Anak orang kaya yang telah diberikan kenikmatan sejak masih dalam kandungan dari negara manapun, sikap mereka itu hampir semuanya mirip. Kita udah kumpulin video dan fakta gaya hidup anak-anak orang kaya dari Cina, Rusia, Afrika, Korea, Jerman, Monaco, Brunei, Singapura, Qatar, Dubai, sampai Indonesia. Nah, Indonesia sengaja ditaruh di bagian akhir video nih untuk membandingkannya dengan gaya hidup negara-negara lainnya. Simak sampai akhir dong ya. Fuerdai atau generasi kedua dari orang kaya Cina menciptakan masalah baru yakni ketidaksetaraan. Anak-anak super kaya tapi sebenarnya menganggur ini kerap memamerkan aksi foya-foyanya di media sosial. Mulai melakukan pesta yang super mewah, naik mobil mewah, bakar uang, dan bahkan mengadakan pesta seks. Pemerintah sih sudah memperlakukan tindak keras untuk anak-anak muda pemboros ini. Ya tapi tetap aja. Buat kita sih beli secangkir kopi di Starbucks tiap hari udah cukup membuat dompet kita nangis. Tapi Wang Sichong putra tunggal orang terkaya di Cina, Wang Jianli pasti bisa beli semua menu di Starbucks tiap hari. Buktinya, ia pernah menggelar pesta Halloween yang digelar di sebuah klub di Beijing, dikelilingi wanita-wanita cantik. Dan kabarnya pesta mewah yang hanya berlangsung satu malam ini ngabisin uang sekitar 430 juta rupiah. Wow! Ia juga pernah merayakan pesta ulang tahun yang sangat mewah dengan mengundang girl band Tiara asal Korea Selatan sebagai penghibur bersama tamu-tamunya. Dalam foto, Wang terlihat mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Dia dibarengin teman perempuannya yang memasuki ruang VIP klub. Oke, semua ini wajar dan mungkin sebenarnya gak salah baginya. Toh, uang yang dihabiskan mungkin saja adalah hasil kerja kerasnya. Atau, ya kamu tau lah, yang pasti orang kaya emang bebas. Wang Sichong hanyalah salah satu dari banyaknya anak orang kaya di Cina yang menggelar pesta mewah dengan para gadis-gadis yang disewanya. Namun, para Fuerdai menjadi semakin disorot setelah kematian seorang wanita berusia 21 tahun. Meski seolah ditutup-tutupi, namun kabarnya sejumlah bukti ditemukan mereka telah melakukan pesta narkoba dan pesta seks selama berhari-hari di dalam sebuah kamar hotel mewah. Baik, kita kembali ke gaya hidup mewah dari Wang Sichong. Sensasi lain yang berlanjut ketika anak kaya Cina ini justru membelikan anjingnya iPhone. Aduh, gak tanggung-tanggung anjing peliharannya mendapat 8 unit iPhone 7 yang harga per unitnya saat pertama kali diluncurkan di Cina adalah 13,7 juta rupiah. Hmm, demi apa coba? Sang anjing beruntung ini bernama Coco. Tapi kalau dibilang beruntung, menurut kamu gimana? Kalau aku sih lebih kayak gak ada otak kali ya. Anjing dikasih hadiah iPhone kira-kira buat apa? Buktinya si Coco justru terlihat cemberut setelah 8 buah iPhone di hadapannya. Atau mungkin dalam hatinya menggerutu. Seandainya majikan gila aku nih beliin Royal Canin aja, paling tidak aku bisa pamer makanan Sultan ini ke anjing lain. Tidak hanya membelikan anjingnya iPhone, ia juga pernah membelikan 2 buah Apple Watch pada Coco. Dan bahkan tas tangan mewah hasil karya desainer ternama. Kalau tidak dengan berpesta atau seperti yang dilakukan Wang Sichong pada anjingnya, mereka ini kerap hadir di media sosial dengan aksi pamer uang. Kamu mungkin kenal dik dari negeri Cina yang memperlihatkan banyak masyarakat di Cina tentang masalah kesenjangan sosial. Cewek bening ini terlihat berbaring dengan balutan seksi sambil memamerkan uangnya yang banyak berserakan di atas tempat tidur. Kontroversi? Pastinya. Mungkin baginya apa yang dilakukannya ini wajar-wajar aja. Tapi di Cina, aksinya ini sampai mendapatkan kecaman. Seperti yang aku bilang tadi, negara Cina sedang mengalami kesenjangan sosial. Jadi wajar juga kalau masyarakat di sana mengecam keras aksi norak dari model seksi ini. Sama yang dilakukan oleh perempuan bernama Gao Yu'er. Aksinya juga memicu kemarahan publik karena terlalu narsisnya memperlihatkan kekayaannya. Beberapa foto narsisnya berada di media sosial. Terlihat ia sedang tiduran dengan uang di tasnya, bermain uang dengan teman-temannya, bahkan lebih parah lagi, ia terlihat bakar duit. Atau aksi seorang pria asal Cina yang menyiapkan uang sebesar 2 miliar hanya untuk nyewa gadis dan dijadikan kekasihnya. Katanya sih, ia butuh teman kencan selama festival musim semi di Cina. Alasannya, karena kegiatan yang super sibuk sampai gak ada waktu untuk sekedar mencari atau memiliki seorang pacar. Ya, ya, ya. Ada yang sulit dapat pacar, tapi ada juga yang bahkan punya puluhan pacar. Kayak bocah bernama Chen San, yang katanya dulu sang ayah adalah seorang investor, namun telah meninggal. Jadi, harta orang tua diwariskan padanya. Bocah ini katanya menderita beberapa penyakit, tapi mengaku telah memiliki lebih dari 20 pacar yang cantik dan seksi. Hmm, ini cuma intermeso ya. Soal kebenaran ceritanya sih masih dipertanyakan. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh para vuerdai dan yang paling gampang membuatnya terlihat eksis adalah dengan aksi pamer barang branded atau aksesoris dari barang-barang ternama. Dari foto-foto yang diunggah oleh anak-anak muda kayak Cina ini, mengisyaratkan kalau uang memang mudah didapatkan. Akun Instagram, SianVVX adalah contoh, jika tren menghamburkan uang untuk hal yang kurang substansial, memang adalah hal yang perlu. Mulai dari deretan sepatu mahal, tas yang harganya ratusan, atau bahkan miliaran rupiah. Minuman super mahal dan koleksi-koleksi perhiasan yang bakal bikin mata kita silau melihat nyom. Ini baru satu orang. Kemewahan yang tak kalah fantastis dipamerkan anak muda kayak Cina dengan nama akun Xiaoyi. Wanita dengan jumlah pengikut di Instagram ini lebih dari 15 ribu memperlihatkan koleksi Hermes miliknya. Dia mengunggah foto yang menampilkan koleksi belasan tas hingga dompet Hermes yang berbagai ukuran, namun hanya dalam satu warna yaitu hitam. Presiden Xi Jinping sampai harus turun tangan nih buat ngurus anak-anak orang kaya di Cina. Para anak muda ini dimintanya bukan hanya sekedar pamer kekayaan, tapi juga melakukan evaluasi diri dan melihat lagi dari mana sumber kekayaan yang mereka rasakan. Katanya Pak Presiden, mereka hanya tahu memamerkan kekayaan, tapi tidak tahu bagaimana cara menciptakan kekayaan. Setuju, Presiden Xi Jinping dalam hal ini benar. Hanya perlu mewarisi harta orang tua, mereka akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Makanya kalau hanya tentang koleksi mobil mewah adalah hal yang tidak mengherankan. Untuk memperlihatkan apa saja mobil mewah yang sudah dimilikinya, para orang kaya dari Cina ini sengaja bergabung dan memamerkannya di ajang Shanghai Supercar Festival. Semua merek hadir dengan beberapa tipe, mulai dari yang paling terkencang sejagat, langka, dan diproduksi secara terbatas. Mobil para anak orang kaya Cina ini sukses membius para pengunjung terutama kaum hawa. Biasanya juga para anak miliarder Cina akan bersekolah ke kampus yang ada di luar negeri, dan tujuan paling banyak adalah kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat. Para anak orang kaya ini akan mendapatkan berbagai fasilitas dan uang yang berlimpah, termasuk mobil mewah untuk keperluan pepergian. Anak-anak orang kaya ini pun sering melakukan pertemuan rahasia di San Gabriel Valley, California. Di sini mereka bisa bergaul sambil memamerkan kekayaannya. Festa akan semakin meriah ketika masuk ke dalam tempat pertemuan berbagai mobil-mobil super mahal yang menjadi suguhan utamanya. Prinsip memberi sesuai kemampuan dan menerima sesuai kebutuhan adalah warisan pemikiran sosialis era Uni Soviet, yang kini dihianati oleh anak-anak orang kaya di Rusia saat ini. Akun Instagram RatesRussianKids yang diikuti hingga 1,6 juta followers memperlihatkan apa yang aku maksud. Gaya hidup mewah, anak orang kaya Rusia yang dipamerkan dengan vulgar dan sempurna. Sementara negaranya menghancurkan infrastruktur di negara lain, di jalanan Rusia, pemudanya sedang membuat konten di atas mobil mewah. Ironis. Melansir kompas, mobil adalah barang ekspor terbesar Jepang ke Rusia. Salah banyak yang mengkonsumsinya adalah para muda. Maka pamer mobil membanjiri media sosial. Bahkan salah satu unggahan video memperlihatkan sosialitanya menghancurkan mobil demi konten. Dan membakarnya tanpa beban. Lalu, familiarkah dengan foto seperti ini? Tren jatuh dari kendaraan pribadi mahal dengan membawa barang-barang mewah berserakan di sekitarnya. Anak orang kaya Rusia tidak bisa menghindari racun tren. Pamer naik jet pribadi dengan fasilitas mewahnya ternyata juga terjadi di kalangan muda kaya Rusia. Lihatlah para sosialita Rusia ini. Sedang menari dan berdansa. Di samping mobilnya, memakan kentang goreng dan minuman bersoda dari perusahaan makan siap saji. Jika anak-anak di negara titik perang tidak bisa menikmati tidur malamnya, maka anak kaipan Rusia memiliki rumah segini mewah dengan jajaran mobil. Dan entah untuk tujuan apa, yoga seperti ini di pinggir jalan berbatu. Karena yang terpenting adalah mobil mewah di belakangnya. Anak-anak Taipan Rusia berarti anak-anak yang lahir dari orang tua yang kaya raya. Yang senang memamerkan fasilitas liburan yang dapat dengan mudah mereka akses. Berangkat liburan tidak perlu berdesakan. Ada helikopter bersantai di jakusi dengan minuman mahal asik. Tidak ada urusan dengan apa yang terjadi di Crimea setelah diduduki. Beberapa orang menaiki kapal pesiar, sementara yang lain berjalan kaki dalam kemacetan Moskow. Uang, kemewahan, dan pesta memang selalu bisa membuat orang mencapai puncak kenikmatan duniawi. Siapa yang tidak terangsang dengan tumpukan uang seperti ini? Di dalam klub, pemuda lainnya sedang membakar uang dengan kaos yang dikenakan bertuliskan, Kelas War. Situasi ironis yang epic. Sementara perang berkecamuk di luar sana, yang salah satunya dilakukan oleh negaranya. Mereka dengan enteng mengkampanyekan perang kelas lewat kaos mahal. Sembari menghambur-hamburkan uang dibakar. Menikmati pesta. Memakan makanan mahal. Minum champagne di dekat mobil mewah di pinggir jalan. Dan dengan arogannya, anak-anak orang kaya ini membuang-buang uang orang tua mereka ke jalanan. Dari balik jendela mobil. Sambil berteriak dalam bahasa Rusia. Yang kurang lebih artinya, ambil ratusan dolar ini orang miskin. Melihat liburan seperti ini, sepertinya prediksi tentang perang dunia ketiga hanyalah isapan jempol belakang. Atau memang efek perang hanya dirasakan oleh orang biasa yang miskin. Orang tua mereka bisa saja bersih tegang di meja politik. Anak-anak mereka tidak akan menyusahkan dirinya meneliti. Ada beberapa orang miskin di negaranya. Jika kesenangan bisa mereka dapatkan dengan mudah, untuk apa menyusahkan diri dengan mudah? Mereka bisa membuang minuman mahal mereka ke tangki bensin. Salah satu pengusaha yang dekat dengan penguasa adalah Dimitri Peskov, wakil kepala staf dan kepala jurubicara Vladimir Putin. Beliaulah yang selama ini menjadi mulut Putin, berteriak lantang terhadap blok barat dan musuh-musuh politiknya. Tapi, dua anaknya malah besar di Eropa Barat sebelum kembali ke Moskow. Lisa Peskova, salah satu anaknya, malah menampilkan gaya hidup yang membuat iri beberapa orang, mengenakan pakaian mewah, outfit yang mahal, liburan di Perancis, dan dengan mudah menikmati fasilitas latihan militer. Bergabung dengan klub olahraga para orang-orang kaya, minum-minuman mahal di tengah kota Eropa yang tenang, dan melakukan sesi pemotretan yang istimewa. Diketahui berkuliah di Perancis dengan menghabiskan beberapa juta dolar, Lisa juga pernah mengunggah pernyataan anti perang yang berseberangan dengan ayahnya. Tapi, telah dihapus. Ia juga pernah dikabarkan mengatakan bahwa sistem pendidikan di Rusia itu seperti neraka. Yang terbaik adalah lingkungan Eropa. Sudah bukan rahasia umum anak orang kaya bisa bersekolah, liburan, dan bahkan bertempat tinggal di Eropa. Tidak sendiri, Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, juga kena sorot. Tak kalah dikabarkan anak dirinya, Polina Kovaleva, kena sanksi dari pemerintahan Inggris, karena memiliki apartemen mewah seharga 4 juta dolar di London. Sanksi ini dikeluarkan sebagai rangkaian sanksi negara Eropa terhadap Rusia, dengan menargetkan elit, taipan, pebisnis, dan bangkir Rusia. Maria Pevchik, jurnalis sekaligus investigator yayasan anti korupsi di Rusia, mengungkapkan betapa gaya hidup Kovaleva sangat kontras dengan 20 juta warga Rusia yang berada dalam kemiskinan. Tapi menarik, anak Roman Abramovic, Sofia Abramovic, tiba saja menangguhkan unggahan kemewahannya saat terjadi invasi Rusia, digantikan dengan kampanye menolak perang. Dengan bahasa yang cukup keras, kebohongan terbesar dan paling sukses dari propaganda Kremlin adalah, bahwa sebagian besar orang Rusia itu bersama Putin. Sayangnya, postingan itu telah hilang. Lumayan keras untuk seorang anak pengusaha yang dekat dengan kekuasaan di Rusia. Maria Yumaseva adalah anak pengembang real estate Valentin Yumaseva. Ibunya, Tatiana Borisovna, adalah putri dari mantan presiden Rusia, Boris Yeltsin. Sama persis dengan anak oligarki Rusia yang lain, memamerkan semua fasilitas dan kemewahan yang mudah diaksesnya. Tapi, secara mengejutkan saat kisru negaranya, ia mengunggah foto bendera Ukraina dengan caption dalam bahasa Rusia, yang berarti tidak ada perang. Mengindikasikan dirinya sebagai salah satu yang menolak keputusan negaranya. Hotel tempat nginap Jungkuk BTS saat di Qatar jadi sorotan netizen nih karena dianggap mirip istana. Bergaya timur tengah dan nuansa putih megah dan menghadap pantai Katara Cultural Village. Bukan rahasia lagi, kalau banyak bangunan megah di Qatar, soalnya negara kecil ini sudah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sejak 2013, kerajaan Katar dipimpin oleh Emir Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Altani. Pemimpin termuda di dunia di usia 37 tahun. Ia dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Tamim memiliki saudara bernama Halifah bin Hamad. Pangeran Katar ini seringkali menjadi sorotan. Selain ganteng, gaya hidupnya juga glamor dan sering berpesta dengan keluarga Kardashian. Ia memang pernah kuliah dan tinggal di Amerika Serikat. Dan kerap terlihat menggunakan supercar dan menginap di hotel-hotel mewah. Bahkan dilaporkan, ia pernah liburan ke Las Vegas dan menghabiskan uang hingga 4,4 miliar rupiah hanya dalam satu minggu. Plus, gak kalah menghebohkan karena ia pernah diberitakan menyogok universitas untuk meraih gelar sarjananya. Gila bener. Hingga kini, ia sering liburan menggunakan kapal pesiarnya yang bernama Katarayak. Jauh berbeda dengan kakaknya Jasim bin Hamad yang bahkan sebenarnya adalah putra mahkota. Namun menolak menjadi Emir Katar dan memberikan kesempatan untuk adiknya Tamim sebagai pewaris tahta. Sepertinya, Jasim tidak begitu tergoda ya dengan harta dan tahta. Ia lebih tertarik mengurusi Katar National Cancer Society, Sekolah Olahraga Aspire Academy, dan kini menjadi Dewan Pengawas di Katar Foundation. Terus, bangsawan yang gak kalah berpengaruh di Katar ada Hamad bin Jasim bin Jabir Altani, mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Katar. Ia dijuluki pembawa perdamaian. Dari majalah Forbes, Hamad diketahui memiliki kekayaan 1,2 miliar USD atau 18,8 triliun rupiah yang berasal dari investasi saham Deutsche Bank di Jerman. Saking kayanya, Doi pernah menarik perhatian media karena skandal sumbangan uang tunai dalam koper yang diberikan kepada Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris. Setelah itu, ia diberi julukan pria yang membeli London. Ia juga diketahui menggunakan perusahaan lepas pantai untuk mengelola kapal pesiar supernya, Alt Mirkaub, yang parkirnya di Mallorca, yang diperkirakan bernilai 4,5 triliun rupiah. Nah, ada juga nih anak pengusaha kayak Katar yang mendadak viral, karena kegemarannya mengoleksi mobil mewah bahkan dianggap kecanduan. Ia memiliki Bentley Continental GT, Mercedes-Benz SLS AMG, Ferrari Ford 58 Italia, serta Rolls-Royce Ghost yang dibanderol harganya amat menggiurkan, yaitu 270 ribu USD atau sekitar 4,2 miliar rupiah. Ia bahkan mengorganisir komunitas supercar untuk menampilkan berbagai mobil mewah untuk para penggemar supercar sejak tahun 2012. Dan ternyata, hobi ini cukup diminati oleh sesama Sultan di Katar. Siapa sih yang gak kenal sama Raja Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu raja terkaya di dunia. Anaknya saat ini mencuri banyak perhatian cewek-cewek nih, karena parasnya yang ganteng. Pangeran Abdul Martin emang beruntung banget ya, terlahir sebagai anak Sultan. Sang bokap Sultan Hassanal Bolkiah, dari dulu dikenal sebagai kolektor mobil mewah, dan mendapat gelar bertahan sebagai orang terkaya di dunia selama beberapa tahun. Total mobil yang ia koleksi sebanyak 7.000 unit. Jadi, gak heran sih kalau sang anak mengikuti jejak sang ayah. Untuk koleksi pribadinya, kabarnya ia memiliki 475 mobil Ferrari. Belum lagi nih merek lain seperti Lamborghini, Bentley, hingga BMW. Apalah kita ini yang cuma sanggup mengoleksi Hot Wheels, itu pun harus nabung setahun buat tambah koleksi. Gak cobaan itu aja, sang pangeran ini juga gak perlu repot-repot ke bandara tiap kali mau berpergian menggunakan pesawat. Soalnya, Doi kan punya pesawat jet lengkap dengan tempat landing pesawat pribadinya. Wow! Dan gokilnya lagi nih, interior pesawat ini dilapisi dengan emas. Duh-duh, dompet aku bergetar ingatnya. Kalau mobil mewah, rasanya emang wajar ya dimiliki sama orang kaya. Malah kan jadinya heran kalau dia gak punya mobil mewah sama sekali. Tapi kalau yang satu ini bikin shock sih. Ternyata, pangeran Abdul Matin ini gemar pelihara hewan yang gak biasa plus mahal. Di akun Instagramnya, beberapa kali ya terlihat mengunggah foto bayi harimau peliharaannya. Tahu gak sih, kalau harga seekor harimau buat peliharaan itu bisa mencapai 1 miliar rupiah loh. Belum lagi makannya yang bisa mencapai 6 kilogram daging per hari. Di tahun 2010, ia mengikuti kursus commissioning di Royal Military Academy St. Hurst. Tiga tahun setelahnya, jadi sarjana seni politik internasional dari King's College London. Terus, dua tahun kemudian, ia kembali meraih gelar Master of Arts dalam studi internasional dan diplomasi dari Sekolah Studi Oriental dan Afrika, Universitas London. Gak puas sampai di situ nih. Dua tahun kemudian lagi nih, tepatnya di tahun 2018, sang pangeran lagi-lagi memenuhi syarat sebagai pilot helikopter di Sekolah Terbang Helikopter Pertahanan di RAF, Syauberi, Inggris. Yang namanya anak sultan, mau melakukan apa aja pasti bisa. Termasuk melakukan berbagai hobi yang biayanya gak sedikit. Putra keempat sultan Hassanal Bolkia ini memiliki hobi berolahraga mulai dari nge-gym, bola hingga tinju. Ia juga sangat suka nih berkuda sampai ikut lomba pacuan kuda. Abdul Matin ini bahkan pernah ikut kejuaraan SEA Games mewakili negaranya untuk perlombaan polo. Khususnya untuk bola, Doi mengaku nih sebagai fans berat Manchester United. Jadi, kalau mau nonton pertandingan klub idolanya, ya tinggal naik pesawat jet pribadi deh tuh. Bikin iri gak sih? Bukan sultan namanya kalau gak tinggal di istana. Begitu pula pangeran Matin yang tinggal di istana Nurul Iman yang diklaim merupakan tempat tinggal terbesar di dunia. Bayangin aja, kamar tidurnya ada 1788 plus fasilitas lain yang tentu gak kalah banyaknya. Istana ini bahkan bisa menampung sampai 5000 orang di dalamnya. Bahkan, kuda-kudanya yang berjumlah 200 disediakan ruang ber-AC. Enak banget ya hidup kudanya. Gak hanya dalam negeri, Doi juga punya rumah di luar negeri, tepatnya di London, di sekitar St. John's Lodge di Regent's Park. Itu baru satu aset rumah ya yang ketahuan. Masih ada beberapa aset yang tidak terekspos ke publik dan terletak di beberapa titik di benua Eropa. Wah, mayan nih kalau ke luar negeri gak seo hotel lagi kan? Udah punya rumah sendiri. Duh, sial. Enak banget ya hidupnya Sultan. Dan, bukan Sultan namanya kalau gak punya jam tangan mahal. Putra Sultan Bruna yang kini berusia 28 tahun pernah terlihat menggunakan jam tangan bermerek Patek Philippe, sebuah merek jam tangan mewah dari Swiss. Harganya bahkan bisa mencapai 13 miliar rupiah loh, Pop Gengs. Untuk satu jam tangan aja. Duh, kita bisa beli apa aja ya dengan 13 miliar rupiah itu? Nah, hal ini disebabkan Monaco jadi negara dengan kepadatan orang kaya tertinggi di Eropa, yaitu 1 banding 12.600 orang. Angka ini mengalahkan negara besar seperti Perancis, Italia, Inggris, dan lain-lain. Bagi orang kaya Monaco, flexing adalah hal yang mudah. Akses terhadap brand mahal seperti Gucci, Dior, Louis Vuitton adalah hal-hal yang mudah. Bagaimana tidak sebuah pusat perbelanjaan bernama Center Comercial Fonvielle adalah tempat semua brand ternama dunia berkumpul. Bahkan ada ungkapan, kalau kamu masuk dalam tempat ini, kamu nggak bakal keluar dengan tangan kosong. Minimal beli sepatu seharga 500 USD atau 7 juta rupiah lebih. Wow, flexingnya bukan cuma baju dari brand ternama ya, tapi juga dari jam tangan. Monaco juga dikenal sebagai surga para kolektor jam tangan. Tempat ini bahkan menjadi prioritas loh untuk brand jam tangan ternama seperti Rolex, Bell & Ross, Ulysses Nardin. Lalu ada juga brand jam tangan, mewah yang beroperasi khusus di sana yaitu Techower, yang harganya bikin dompet kita-kita nangis. 54.000 USD atau lebih dari 800 juta rupiah. Wah, 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 ini sih udah kayak harga rumah ya. Flexing orang kaya Monaco dengan jam tangan juga gila. Mereka bahkan sering terlihat dengan banyak jam mewah sekaligus, cuman buat flexing. Hmm, flexing kayaknya nggak cukup ya kalau kita nggak bahas mobil mewah, seperti yang dilakukan banyak Sultan KW Indonesia. Seperti, wah, murah banget. Murah banget, 7 mertuan. Bagi orang kaya Monaco, utamanya anak-anak muda yang konsumsi uang mami papi, mobil mewah itu udah kayak kacang goreng. Di jalan-jalan utama, mobil sport udah jadi pemandangan yang lumrah. Mulai dari Lambu, BMW, Ferrari, Audi, dan lain-lain ada di jalan Monaco. Hmm, mungkin aja nih ya, kalau ada warteg di sana, pembeli wartegnya mungkin pake mobil sport. Orang kaya Monaco juga banyak ngabisin duit dengan fine dining. Yup, cara makan restoran yang dinikmati sama orang-orang kaya. Hal ini memang wajar untuk orang kaya Monaco, karena di sana setidaknya ada 6 restoran yang memiliki penghargaan Maiselin, yakni sebuah penghargaan tertinggi di bidang kuliner untuk restoran. Harga yang ditawarkan untuk fine dining di restoran Maiselin Star di sana tentu tidak murah. Restoran Maiselin Bintang 3 seperti Rampoldi dan juga Lelui XV mematok harga fine dining di kisaran 20 hingga 30 juta rupiah untuk satu set makanan. Nah, lebih mengejutkan lagi, harga dari air mineral di restoran kelas atas ini adalah 19 euro atau 290 ribu rupiah. Tapi, anak-anak orang kaya di Monaco gak masalah tuh dengan menu-menu kayak gini. Padahal nih, harga air mineralnya aja udah kayak supply galon buat 3 bulan ya di rumah kita. Hei, rumah kita kapan kita serumah? Ibu kota Monaco yaitu Monte Carlo adalah salah satu tempat dengan beragam akses menuju tempat peliburan. Salah satu contohnya adalah Oceanographic Museum of Monaco yang merupakan akwarium terbesar dan terindah bagi banyak orang. Lalu, ada juga museum mobil antik pribadi Pangeran Rainer III yang jadi impian bagi kaum pecinta mobil. Dan yang paling banyak diminati adalah daerah perjudian yang terdiri dari banyak kasino seperti Casino of Monte Carlo dan Monte Carlo Casino Square. Saking banyaknya tempat, juga pemandangan indah di Monaco, Hollywood yang jadi produsen film terkenal dunia jatuh cinta kepada Monaco. Film seperti James Bond adalah langganan bagi Monaco sebagai tempat syuting untuk scene kasino. Masih lebih dalam tentang kasino, Monaco juga menjadi surga bagi para penjudi di seluruh dunia. Negara ini dianggap menjadi negara aman bagi perjudian karena jumlah polisi yang diumumkan sebagai yang terpadat di dunia. Nah namun, ada fakta menarik tentang judi di Monaco. Pemerintah setempat ternyata melarang warganya loh untuk masuk dan bermain di kasino dan hanya membolehkan para turis. Nah, sepertinya pemerintah Monaco sadar sih kalau yang namanya judi pasti bikin buntung, makanya melindungi warga mereka sendiri. Bagi mereka yang masuk dan kedapatan berjudi, akan langsung ditangkap dan didenda di kemudian hari. Makanya, walaupun dilarang bermain, ada beberapa warga yang tetap masuk untuk membangun relasi dengan orang kaya asing. Ya, tau sendiri kan? Kalau judinya udah di angka miliaran, tentu yang judi itu udah tajir gila. Lalu, liburan lainnya yang diminati oleh orang banyak di Monaco adalah dunia malam. Di negara ini ada banyak pilihan klub bagi mereka yang berduit seperti Jimnese Monaco, Twiga Monaco, Amber Lunge, dan masih banyak lagi. Harganya tentu gak karuan, yang disinyalir bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah untuk satu kali jamuan VIP. Ibu kota negara yang memiliki batas laut indah ini dinobatkan sebagai kota kapal pesir. Bahkan saking diakuinya, Monte Carlo selalu mengadakan Monaco Yak Show yang memamerkan yak dengan harga mewah bagi kita-kita. Tapi bagi para orkawi-orkai disana harganya mah biasa aja. Ada banyak barat kapal yang sering terlihat digunakan oleh orang-orang kaya Monaco. Contohnya Bolt, Tatiana, Polaris, dan masih banyak lagi. Soal harga sewa tentunya tidak murah. Untuk kapal pesiar kecil dibanderol dengan harga 275 USD per harinya, atau 4,1 juta rupiah. Lalu untuk kapal mewah dibanderol hingga 2.450 USD per harinya atau 36,8 juta rupiah. Mahal banget ya sehari gak bisa duit kayak gitu. Salah satu kapal pesiar yang paling terkenal disana adalah Multi Artifact, dimana kapal pesiar 4 lantai ini memiliki desain lain daripada yang lain. Selain itu isinya juga kelihatan super duper mencengangkan dengan beragam fasilitas. Mulai dari gym, minimar, minimar luka teh, minibar, jacuzzi, hingga kamar dengan suasana Hotel Bintang 5. Pokoknya siapa aja yang beli moti Artifact ini pasti bakal pewe sepewe pewe-nya untuk tetap tinggal. Gagak mau pulang besti. Kalo denger kata Dubai, pasti nih yang kepikiran udah yang mewah-mewah. Hewan peliharaan eksotis, mobil mewah, sultan. Kalo cewe-cewek Dubai itu pake hiasan emas nih buat mempercantik gigi mereka. Emas beneran lho, bukan emas-emasan. Kira-kira berapa duit ya yang mereka keluarin untuk bikin gigi emas kayak tadi? 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau 100 kali lipat dari biaya pasang kawat gigi? Hmm, lebih kali ya? Ini? Ini? Atau yang ini? Nah, itu tadi PopGangs adalah gambar dari makanan mewah di Dubai. Gimana gak mewah kalo dilapisin emas kayak gitu ya? Bukan cuma di Indonesia yang cewe-ceweknya ngidam makanan Instagramable. Dikit-dikit cekrek, dikit-dikit cekrek. Cewek Dubai pun sama gilanya kalo soal makanan Instagramable. Kalo udah kecanduan dengan yang namanya Instagram makanan mewah kayak tadi, hmm, kecil buat orang kayak Dubai mah. Kaya Tomahawk Ribai ini yang harganya ratusan juta rupiah. Wow, kalo di Indonesia udah bisa beli mobil nih. Hihihi. Dubai itu terkenal dengan gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa. Terus ada juga pulau buatan yang sangat indah di sana. Ngomong-ngomong tentang pulau buatan, di pulau buatan ini terdapat hotel-hotel mewah. Cewek-cewek Dubai sih biasa ngabisin duitnya di sini. Gimana enggak, duh, fasilitasnya gitu loh, Bob Gengs. Jacuzzi ada di atas awan, bak mandi bawah laut, dan perfect breakfast untuk melengkapi Instagram mereka. Duh, pokoknya komplit deh. Biaya inap di hotel ini, wah, hehehe, bisa mencapai 40 juta rupiah per malamnya. Duh, kebayang gak tuh bisa dipakai hidup berapa bulan di Indonesia ya 40 juta? Hehehe. Struknya aja udah sampe sepanjang ini nih. Kira-kira total belanjanya ada berapa ya? Gak cuman jumlah belanjaannya nih yang fantastis. Bahkan ada loh harga tas cewek yang seharga rumah di sana. Ada juga handphone yang terbuat dari emas. Wah, ini nih yang namanya Sultan Beneran. Hehehe, bukan kaleng-kaleng. Hehehe. Kalo di Dubai yang namanya mobil mewah, udah kayak angkot di Indonesia loh. Ada di mana-mana deh pokoknya. Gak cuman di jalan, di pembuangan barang bekas aja ada mobil sport. Nah, cewek-cewek kaya raya di sana juga gak mau ketinggalan soal mobil mewah. Kayak yang ini nih. Yang ini? Atau yang ini? Hmm, kapan ya Indonesia dipenuhi mobil sport kayak di Dubai? Eh, jangan deng. Mending naik angkot aja ya, nanti tambah macet. Hehehe. Di Indonesia, setidaknya cuman beberapa golongan aja yang punya helikopter pribadi. Kayak pejabat, pengusaha, ataupun artis. Tapi gak dengan di Dubai nih. Di tempat ini helikopter pribadi jadi tunggangan yang B aja bagi para cewek-cewek tajir di sana. Ini nih, gak di jalan, gak di langit, semua kelihatan mewah. Hmm, punya helikopter pribadi kayaknya keren tuh ya. Kalau mau jalan, gak bakal kena macet. Hehehe. Hmm, tapi gimana ya kalau orang-orang di Indonesia juga ikut-ikutan beli helikopter pribadi? Markirnya kira-kira di mana? Di Dubai, jalan-jalan pakai kapal pesiar itu udah biasa banget. Kalau cewek tajir Dubai sih gak mikir kalau mau naik kapal pesiar. Mungkin karena uangnya udah segunung kali ya. Hehehe. Ketertarikan orang kaya Jerman dengan fashion mahal bisa terlihat dari postingan anak-anak muda mereka. Di akun Instagram, Rich Kid of Munich, bukan hal yang jarang kita lihat mereka ini memamerkan fashion harga selangit seperti dari tas, jam tangan hingga minuman mahal. Sekarang kita pindah lagi nih ke rumah mewah yang juga jadi sarana bagi orang kaya memamerkan harta mereka. Sebagai negara yang dikenal sejuk dan memiliki udara yang cukup bersih, memiliki rumah mewah di Jerman itu bukan hal yang buruk. Bahkan salah satu hal yang paling gila, orang kaya Jerman membeli sebuah kastil bekas yang telah direnovasi dengan harga 8,7 juta USD atau 129 miliar rupiah. Kastil ini memiliki 10 kamar tidur dan juga 10 kamar mandi, jadi bisa saja cukup untuk 20 hingga 50 orang. Hmm, kira-kira ada yang berani gak sih tinggal di kastil bekas kaya tadi? Ah, selain kastil mewah, rumah dengan pemandangan indah juga jadi pilihan. Rumah yang paling mahal biasanya berlokasi di tempat wisata terkenal, seperti Danau Sternberg. Salah satu rumah kece yang dimiliki orang kaya di sana, ditaksir memiliki harga yang gak masuk akal, mencapai 12 juta USD atau 178 miliar rupiah. Wow, gila gak tuh? Untuk anak orang kaya Jerman, ketertarikannya pada rumah mengarah pada apartemen di tengah kota seperti di Berlin. Ya, tentu harganya juga cukup, gak masuk akal. Contohnya adalah apartemen berikut yang harganya 4,4 juta USD atau 65 miliar rupiah. Wah, buat kita sih emang gak masuk akal banget ya. Kalau uang segini dipakai beli cilok, kira-kira abangnya mampu bikin gak sih? Kayaknya abang secilok se-Indonesia bisa kumpul nih. Selain barang yang terlihat dengan kasat mata, orang kaya Jerman juga menghabiskan uang mereka untuk hal yang tidak terlihat seperti koneksi. Seperti yang banyak orang bilang, kalau orang kaya, kenalan dengan orang kaya, maka mereka bakal tambah kaya. Dari data tahun 2021, Jerman menjadi negara dengan miliarder terbanyak di Eropa. Setidaknya ada 136 miliarder di sana dengan total aset mencapai 625 miliar USD atau 9.284 triliun rupiah. Dengan total aset tadi, para miliarder tersebut menjadi tulang punggung utama bagi Jerman. Bagaimana tidak, kebanyakan dari miliarder ini adalah pengusaha kaya yang menciptakan lapangan kerja serta arus logistik yang ada di Jerman. Bahkan, beberapa di antara orang super kaya Jerman ini mendapatkan perhitungan pajak khusus untuk dibayarkan ke negara lebih banyak dari biasanya. Jadi tanpa mereka bisa saja perekonomian Jerman menjadi lumpuh total. Dengan semua manfaat ini, pemerintah Jerman tentu terus membangun komunikasi baik dengan para Crazy Rich agar perekonomian tetap stabil. Salah satu sektor paling bergantung pada keberadaan Crazy Rich ini adalah suplai makanan. Sebut saja Aldi Family yang beranggutakan sosok-sosok super kaya, seperti Karl Albrecht Jr. dan juga Beat Hester. Kekayaan mereka itu mencapai 44 miliar USD atau 653 triliun rupiah. Harta melimpah ini berasal dari rantai suplai supermarket harga murah mereka yang jadi salah satu paling terkenal di Jerman. Nah, keluarga Aldi ada juga Dieter Schwartz yang pada tahun 2021 dilaporkan memiliki harta yang mencapai 36,9 miliar USD atau 548 triliun rupiah. Setidaknya ada dua brand supermarket harga murah yang dikelola oleh pria tersebut. Nah, sektor inilah yang kemudian paling banyak menyerap pekerja di Jerman. Jadi wajar dong kalau para orang kaya ini diperlakukan ekstra. Nah, apalagi nih ada fakta menarik di Jerman. Meskipun memiliki jumlah miliarder terbanyak, siapa sangka kalau kebanyakan masyarakat Jerman gak percaya dengan uang elektronik dan kartu kredit. Di jaman modern ini, 2 per 3 rakyat Jerman masih menggunakan pembayaran pakai cash. Padahal, secara gaji rata-rata di sana itu cukup mewah loh, yaitu mencapai 47.700 euro atau 710 juta rupiah dalam setahun. Beuh, kalau punya duit segini setahun sih anaknya ngapain ya? Saat ini dinobatkan sebagai negara ketiga terkaya di dunia menurut Global Finance Magazine. Gak heran kalau Singapura menjadi rumah bagi anak cucu sekitar 50 miliarder dunianya. Sampai-sampai tahun 2016 lalu tuh, sempat heboh akun Instagram at The Rich Kids of Singapore yang menguak siapa aja anak-anak orang kaya di Singapura. Ya, walaupun saat ini akun itu udah gak aktif lagi. Tapi berkat akun ini, para netizen akhirnya mengenal Kim Lim, anak dari miliarder Singapura, Peter Lim, yang tak lain adalah pemilik klub sepak bola Spanyol, Valencia CF. Karena itu, ia bisa akrab dengan banyak pemain bola ternama, seperti David Beckham dan Cristiano Ronaldo. Oh iya, Kim Lim ini senang mengenakan pakaian yang tidak terlalu glamor, namun tetap saja mewah sih. Seperti gaun Gucci seharga 33 juta rupiah ini. Anak-anak muda tajir di Singapura punya hobi membeli rumah mewah. Padahal, pasar properti di Singapura itu banyak dibanderol dengan harga yang selangit. Ya, namanya juga Crazy Rich. Gak hanya rumah, beberapa apartemen kawasan elit juga menjadi incaran hunian bagi para anak super kaya ini. Misalnya, di Tanjong Pagar, yang apartemennya seharga 200 miliar rupiah. Pulau Sentosa, seharga 250 miliar rupiah. Marina Bay, Orchard Road hingga Holland Village, yang harganya mulai 300 sampai 450 miliar rupiah per apartemen. Gila, gila, gila. Bukan Crazy Rich namanya kalau gak doyan nongkrong di restoran mewah. Kane Lim salah satunya. Lulusan jurusan fashion dari Universitas California, Amerika Serikat ini emang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Gak heran, ia sudah mulai membangun bisnisnya di umur 17 tahun dan menuai sukses di usianya yang ke-20 tahun. Gak heran juga kalau Doi kemana-mana selalu tampil dengan berbagai koleksi barang branded seperti Chanel, Hermes, Elvie, dan berbagai sepatu mewah lainnya. Sampai-sampai Doi di-follow sama Rihanna dan dijadikan brand ambasador produk kecantikan miliknya lho. Wow! Nah, salah satu restoran terbaik di Asia juga menjadi tempat nongkrong para Crazy Rich ini adalah Oda. Saking laris dan mahalnya, satu menu untuk dua orang dengan anggur dan keju saja, harganya duh sampai 14 juta rupiah. Itu pun setelah kamu memesan tempat berbulan-bulan sebelumnya. Karena panjang banget antri yang di sini. Padahal cuma keju dan anggur doang lho. Gak kenyang ya. Terus, Willa Belong, si beauty influencer, juga pernah terlihat menikmati pagi yang santai di Hotel Plaza Athene di Paris sambil bermake-up di meja sarapan lengkap dengan tas tangan Chanel-nya. Asik banget ya, sarapan aja udah mewah. Apalah aku yang cuma makan telur dadar tiap pagi? Satu lagi nih yang gak kalah bikin takjub. Saat pandemi melanda dan mengacaukan ekonomi banyak negara, terutama di Asia Tenggara, pembelian mobil mewah seperti Bentley dan Rolls-Royce justru semakin meningkat dan makin banyak terlihat melintas di jalan-jalan Singapura. Tahun 2020 aja, permintaan mobil mewah meningkat menjadi 1.300 mobil. Bikin iri banget gak sih? Waktu pandemi kita pada sibuk berhemat, mikirin hidup atau gak ya besok. Di sana malah sibuk beli mobil baru. Salah satu crazy rich yang sangat terobsesi dengan mobil mewah adalah Audrey Tay. Hadiah ulta ke-18-nya saja, ayahnya Peter Tay, sang desainer interior ternama, menghadiahkannya mobil Bentley Continental GT, ping! Terus untuk ulang tahunnya yang ke-20, dia menerima Porsche 911 Turbo. Tau gak harganya berapa? 15 miliar rupiah, Pop Gengs! Gak cuman itu, para super kaya ini tercatat banyak melakukan perjalanan luar negeri bolak-balik hingga ke Perancis atau ke Las Vegas hanya buat nonton film, bermain judi atau nongkrong menikmati sore di pinggir pantai. Huhuhuhuhu. Ellie Lemp misalnya, putri miliarder Peter Lemp, ini terlihat bersantai dengan baju tidur mewah di jet pribadinya dalam perjalanan ke Festival Tomorrowland di Belgia pada Juli 2018 sebagai bagian dari tour musim panasnya di Eropa. Duh, bahas kaya gini ujian banget ya untuk mensyukuri hidup yang sekarang biar gak iri. Gak hanya itu, Pop Gengs, salah satu sosialita asal Singapura, Jemmy Chua juga sering menarik perhatian publik karena gaya hidup mewahnya yang bikin dengkih, iri, dan ha ha ha. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa kebanyakan pakaiannya adalah Dior dan tas favoritnya adalah Hermes. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai pemilik tas Hermes terbanyak di dunia yang mencapai 200 buah dengan berbagai bentuk dan warna. Wah, bisa jadi brand ambassador nih. Salah satu tasnya yang paling mahal adalah tipe Himalaya Nilotikus Crocodile Diamond Birkin yang harganya mencapai 3,1 miliar rupiah karena bertabur berlian asli. Gak banyak yang tahu kalau Chua dulunya hanyalah seorang pramugari Singapura Airline yang kemudian bertemu dengan konglomerat asal Indonesia, yaitu Nurdian Chua Chang. Bener gak sih penyebutannya? Tapi, pernikahannya kemudian kandas di tahun 2011. Tapi, meski udah bercerai, Jemmy Chua tetap diberi tunjangan sebesar 4 miliar rupiah per bulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak dan dirinya. Wah, beruntung banget ya. Pantesan aja tetap bisa jadi sosialita dan belanja terus. Tapi, ternyata di Afrika sana juga banyak Crazy Rich-nya. Nah, gimana sih gaya hidup ala Crazy Rich Afrika? Puan Muhammad awal Mustafa, bocah 9 tahun asal Nigeria ini. Doi sempat viral di media sosial karena doian pamer kekayaan dan barang mewah sampai disebut-sebut sebagai Crazy Rich paling muda di dunia. Boro-boro namanya muncul di majalah Forbes. Ayahnya Ismailia Mustafa belakangan diketahui telah melakukan pencucian duit dan sempat ditahan aparat di sana. Hehehe, Rich-nya gak dapet Crazy iya. Korea Selatan termasuk negara dengan pendapatan terbesar di Asia. Makanya tuh, orang Korea Selatan juga banyak yang tajir melintir. Para anak konglomerat di sana bahkan punya 5 kartu kredit untuk 1 orang. Waduh, kira-kira dalam sehari bisa belanja apa aja ya mereka? Ehm, emang kedengeran sepele ya? Tapi tunggu dulu. Di Korea, kopi itu udah jadi gaya hidup bahkan bisa melambangkan status sosial lho. Trend coffee shop yang menjamur jadi salah satu penyebabnya. Siapa sih yang gak mau nanteng-nanteng coffee shop bergambar merek terkenal kayak Starbucks? Nah, trend ini yang jadi pemicu kalau status sosial itu bisa digambarkan lewat kopi yang mereka minum. Anak-anak orang kaya di Korea Selatan pun bahkan bisa menghabiskan ratusan ribu rupiah hanya untuk segelas kopi aja. Selain itu ya, mereka gak ngopi cuma sekali sehari di sana. Kayaknya bisa jutaan rupiah per hari deh uang yang mereka keluarkan cuma buat beli kopi doang. Salah satu hal bombastis di Korea Selatan itu adalah standar kecantikan yang terlewat tinggi. Uh, tinggi banget dah. Anak-anak budak Korea Selatan banyak tuh yang ingin terlihat cantik dengan segala cara. Mulai dari perawatan hingga operasi plastik. Anak orang kaya di Korea Selatan juga banyak yang melakukan operasi plastik. Operasi plastik dilakukan bukan cuma untuk mempercantik diri, tapi juga untuk menaikkan derajat sosial anak-anak muda ini. Gak tanggung-tanggung, biaya operasi plastik di sana bisa mencapai 200 hingga 500 juta rupiah per satu kali operasi lho. Waduh, gimana kalau operasi berkali-kali ya? Habis berapa tuh? Korea Selatan gak cuma terkenal dengan operasi plastiknya. Ada juga nih, 10 Stop Skin Routine dari Korea Selatan. Perawatan memang adalah salah satu cara untuk mempertahankan penampilan. Makanya, skincare itu dibutuhkan. Nah, produk skincare Korea emang top markotop deh. Jangan kan cewe pop, gengs. Co aja pake skincare di sana. Para anak konglomerat di sana juga sama. Status sosial dan keinginan terlihat cantik mengharuskan mereka untuk melakukan perawatan di atas kewajaran. Produk-produk kecantikan yang dibeli pun adalah yang terdebas. Nah, para anak orang kaya Korea ini bisa menghabiskan puluhan juta rupiah cuma untuk skincare doang. Eh, ini bukan tentang lagu PSY ya? Lagu yang terkenal sejagat raya ini bukan cuma sekedar lagu doang ya. Tapi lagu ini ikut menggambarkan tentang mewahnya distrik Gangnam. Gangnam ini adalah salah satu kawasan paling elit di Seoul, Korea Selatan. Pokoknya yang mewah-mewah ada semua di Gangnam. Mulai dari real estate, bar, klub malam hingga tempat berbagai perusahaan kelas atas kayak Samsung dan Hyundai. Para anak kaya Korea kebanyakan menghabiskan waktunya di sana nih, pop, gengs. Di Gangnam, para anak konglomerat ini bisa terlihat menghabiskan uang di tiap sudut kota. Di bar, di klub, dan tempat lainnya. Tentunya untuk ke Gangnam itu mereka harus menghabiskan uang sampai puluhan juta dalam semalam. Bukan cuma Dubai nih yang anak orang kaya di sana suka dengan mobil mewah. Para anak konglomerat Korea juga nggak mau kalah persoalan mobil mewah. Choi Siwon misalnya. Salah satu anak konglomerat Korea dan juga member dari Super Junior ini memiliki mobil sport yaitu Audi R8. Penasaran dengan harganya? Mobil Audi R8 yang dimiliki sama Siwon ini seharga 1,6 miliar rupiah. Wuh, aduh. Bobang kece ini makin ganteng deh dengan mobil mewahnya. Hihihi. Siapa sih yang nggak mau punya rumah gede? Apalagi dengan gaya artistik futuristik yang sangat megah. Duh, pasti bawaannya mager nih. Nah, anak kaya Korsel nggak cuma ngabisin duit mereka dengan bersenang-senang atau dengan mempercantik diri. Mereka membeli rumah mewah di kawasan elit juga loh. Contohnya seperti Jang Gensuk yang punya rumah elit di kawasan Nonhyeon Distrik. Hmm, seharga 46 miliar rupiah. Wuh, kalau di Indonesia duit segitu bisa beli rumah subsidi sekompleks tuh. Hihihi. Orang kaya Indonesia ternyata diprediksikan bakal bertambah 63% dalam 5 tahun mendatang. Apalagi gaya hidup dari anak Konglo, Indonesia emang ditunjang dengan baik oleh orang tua mereka dan selalu jadi menarik untuk dilihat. Salah satu adalah koleksi mobil mewah yang mereka miliki. Kita sebut aja Angela Tanu Sudibyo, Putri Boss MNC Group, Hari Tanu Sudibyo. Pria yang satu ini tercatat sebagai urutan 40 orang terkaya Indonesia. Dengan jumlah kekayaan mencapai 16 triliun rupiah. Dengan kekayaan ini, Angela mendapat sokongan dana yang mumpuni untuk hidupnya. Daratan mobil yang sering dia kendarai tentu membuat banyak mata jadi melek. Mulai dari Porsche Panamera, seharga 825 juta rupiah. Lexus LX 57080 dengan harga 1,2 miliar rupiah. Hingga Land Rover Range Rover seharga 2,1 miliar rupiah. Hal yang sama juga terlihat nih dari Kalista Chua. Cewek modis yang tinggal di Singapura ini adalah anak dari Nurdian Chua Chet yang memiliki harta kekayaan mencapai 786 miliar rupiah. Dari sebuah postingan Instagramnya, Kalista ternyata memiliki kendaraan nyantrik yaitu Bentley Continental GT dengan kisaran harga 4 miliar rupiah. Di sisi cewek-cewek biasanya tuh barang branded yang dipamerkan adalah tas-tas mewah. Contohnya dari Clarissa Tanusu Dibyo. Anak dari pemilik MNC Group ini sering banget kelihatan pake tas mewah. Mulai dari Balenciaga Field Top Handle seharga 30,6 juta rupiah. Klasik City Logo Strip seharga 33,5 juta rupiah. Hingga Dior Small Stardust Backpack Bag seharga 70 juta rupiah. Ya ampun. Gak bisa dipungkirin. Memiliki orang tua kaya membuat akses para anak konglomerat pada perawatan super mahal menjadi sangat terjangkau. Makanya jangan heran kalau anak-anak konglomerat tuh cantik-cantik abis selicin. Salah satu contohnya, balik lagi nih kita ke Kalista Chua Chah. Cewek dengan follower IG lebih dari 300 ribu pengguna ini pernah diberitakan. Kalau ngabisin uang hingga 180 juta rupiah dalam satu bulan cuma untuk perawatan. Gilanya lagi, gila, 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 gila. Perawatan rambutnya dia itu makan 8,4 juta rupiah dalam seminggu doang. Bebe, 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 ini sih udah gila banget ya. Dompet aku sampe nangis loh dengernya. Aku bisa kerimpat di salon itu sekali setahun udah syukur banget ya. Suami Nia Ramadhani yaitu Ardi Bakri yang merupakan anak dari Abu Rizal Bakri. Ya kita tahu semua lah ya, kalau Abu Rizal Bakri ini emang super tajir. Lewat berbagai bisnis miliknya seperti tambang hingga properti, politisi asal Golkar ini pernah mencatatkan diri sebagai orang terkaya Indonesia di tahun 2006 silam. Nah hingga sekarang, pria yang satu ini emang udah bukan yang terkaya lagi sih namun hartanya tentu masih banyak mencapai 84 triliun rupiah. Dengan harta ini maka wajar jika anaknya Ardi Bakri bisa menikahi artis cantik serta memiliki rumah yang mewah. Dari apa yang diberitakan rumah milik Ardi Bakri di kawasan Menteng emang super luas. Bayangin aja laporannya diperkirakan sampai 4.000 meter persegi yang berarti hampir setengah dari lapangan sepak bola. Di rumah mewahnya ini ada begitu banyak lukisan dan beberapa guci-guci cantik yang tentu saja memiliki harga yang gak murah lah. Fasilitasnya tentu ada banyak seperti kolam renang, taman, dan juga ruang tamu yang super lega. Pokoknya yang tinggal di sini bisa tuh males kemana-mana karena emang luas banget. Nah selain di Menteng, Ardi Bakri dan istri juga punya tuh rumah di Amerika Serikat di kawasan Beverly Hills lagi. Di area elit ini diperkirakan harga rumah itu bisa mencapai 7,6 juta USD atau 119 miliar rupiah. Dengan segala kemewahan ini ya emang sih gak bisa dipungkirin kalau privilege jadi anak orang kaya tentu didambahkan oleh banyak orang. Nah membicarakan anak orang kaya tentu saja bukan berarti semuanya itu memutuskan hidup bermewah-mewahan ya. Ada juga kok beberapa anak konglo Indonesia yang ternyata memutuskan untuk hidup sangat sederhana. Contohnya adalah Grace Tahir. Saat hadir di podcast Denny Sumargo, wanita yang satu ini mengaku gak pernah pake barang branded. Bahkan jam tangan yang biasanya menjadi sebuah bukti tingkatan sosial seseorang nih tidak dipedulikan sama dirinya. Bayangin aja jam tangannya diakui cuma seharga 500 ribu rupiah. Di mana biasanya anak kaya itu bakal pake jam tangan dengan harga miliaran. Padahal secara kekayaannya Grace Tahir adalah anak dari Dato Tahir yang merupakan orang kaya nomor 16 di Indonesia. Dengan kekayaan bersih mencapai 44 triliun rupiah. Tentu aja dengan kekayaan bapaknya ini Grace itu bisa beli outfit apapun yang dia mau. Bicara soal kesederhanaan, sepertinya yang paling ekstrim sih adalah yang dilakukan Lucy Agnes Hartono. Dari namanya kita udah pada tau tuh kalau perempuan yang satu ini adalah keluarga dari Robert Budi Hartono. Yang merupakan orang nomor satu paling kaya di Indonesia. Bayangin aja nih kekayaannya mencapai 42,6 miliar USD atau setara dengan 670 triliun rupiah lewat PT Jarum dan juga Bank BCA yang dia miliki. Namun siapa sangka kalau Lucy Agnes ini malah memilih untuk menjadi seorang biarawati di Timor Leste dan meninggalkan semua kemewahan keluarganya. Katanya keputusan ini diambil setelah Lucy Agnes melihat ketimpangan sosial orang kaya dan miskin saat berlibur di Hongkong bersama keluarganya. Bicara soal keluarga Hartono ya, keluarga ini emang terkenal sangat sederhana walau memiliki harta yang begitu banyak. Anak lainnya yaitu Arman Wahyudi Hartono bahkan pernah menempel sepatunya dengan sebuah lakban. Padahal Arman ini adalah direktur BCA yang tentu saja kalau mau beli sepatu tinggal tunjuk doang tanpa lihat merek. Tanpa lihat price tag. Koleksi milik Helena Lim, sosialita kaya yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Pebisnis dan mulai masuk ke dunia tarik suara, Helena ini adalah single parent yang memanjakan dirinya dengan sejumlah barang mewah. Tim Silet pernah mendatangi rumahnya yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Di dalamnya itu ya pop gengs, dilengkapi dengan kitchen set seharga 1 miliar rupiah, salon pribadi, alat olahraga lengkap, piring makan seharga 200 jutaan, wow! Lalu ada furniture import dari Italia, perhiasan merlian, jam tangan mahal dari ratusan juta hingga yang digunakannya kala itu seharga 3 miliar rupiah lebih. Lalu ada bejibun koleksi pakaian branded. Koleksi tas-tas mahal ditempatkan di ruangan khusus dengan koleksi sepatunya. Rumah bergaya klasik tersebut dilapisi marmer import seharga ratusan juta rupiah. Mobilnya aja nih, McLaren coy! Oke sekarang kita akan bertemu dengan Crazy Rich Bekasi, keluarga Eka dan Fitri yang juga dikenal dengan keluarga Hypes. Itu juga bisa terlihat dari video Robert Harrianto di Youtube. Gak hanya anaknya aja nih yang memiliki koleksi outfit mahal dan mewah, tapi satu keluarga. Sang ayah, Eka, total outfitnya kala itu seharga 737,4 juta. Hanya untuk nge-gym di rumah. Oke kita tarik nafas dulu ya. Kemudian untuk istrinya Fitri, untuk ke pasar aja nih outfitnya total 21,6 juta rupiah. Lalu total outfit anak pertamanya 21,3 juta rupiah. Anak keduanya 12 juta. Dan outfit anak bungsunya sendiri 3,9 juta rupiah. Duh itu kita nyarinya sebulan ya. Bukan hanya outfit di badan mereka aja nih. Mereka juga koleksi banyak sneaker mahal. Robert menghitung semua koleksi sang ayah dan totalnya itu miliaran rupiah. Lalu koleksi pantofel hingga ratusan juta rupiah. Begitupun koleksi baju dan aksesori seperti ikat pinggang dan tas. Sedangkan koleksi jam tangan totalnya itu 1,7 miliar rupiah. Duh gimana dengan barang lainnya ya? Di lain kesempatan, Robert Hartono juga mengunjungi Crazy Rich Tanjung Priuk Ahmad Shahroni. Politisi, anggota dewan dan pebisnis yang sukses. Dan tentu aja, koleksinya lebih banyak lagi. Robert melihat-lihat koleksi sepatu yang ditempatkan di ruangan khusus. Seluas kamar kosan aku. Hiks. Dan berbeda dengan Eka, sneakernya itu didominasi sama Adidas Yeezy. Yang harga termurahnya 15 jutaan rupiah. Koleksi sepatu Balenciaganya juga gak main-main. Yang harganya bisa sampai puluhan juta. Dan untuk pantofel, sepertinya didominasi Magnani, Elvie, juga berluti. Udah benar gak sih penyebutannya? Sorry ya, aku gak punya barang perenit kayak gini sih. Nah, saat dikunjungi sama Raffi Ahmad nih, dia juga memamerkan 20 mobil mewahnya plus tempat parkir khusus. Dan saat ricis yang berkunjung, giliran koleksi moge-nya yang diperlihatkan. Nah, jika kamu penikmati tontonan youtuber mewah, kamu pasti udah gak asing dengan Ajik Krishna. Pengusaha yang terkenal dengan usaha oleh-oleh terbesar di tanah dewata tersebut. Crazy Rich Bali ini punya koleksi mewah, termasuk mobil mahal. Beberapa youtuber udah pernah nih berkunjung ke kediamannya. Koleksi mobilnya itu ada 16, terdiri dari Audi seharga 2,2 miliar rupiah, Porsche Boxster 1,50 miliar rupiah, kemudian ada Lambo seharga 14,8 miliar rupiah, Ferrari 12 miliar rupiah, 1 unit Mercy, 2 unit Rubicon, Hammer, Mini Cooper, CRV, Pajero, Alphard, Honda Jazz, Lexus, Raid, Bentley, dan Mustang. Ya, emang banyak Crazy Rich yang bukan dari kalangan artis TV atau YouTuber, namun pesohor yang udah sering muncul di TV, serta bisnis yang ia jalani. Dan tentu udah bisa disebut sebagai Crazy Rich. Cara mereka berbelanja dan jumlah kekayaan emang wow banget. Salah satunya, Denny Cagur, komedian populer yang gak cetek lagi. Nah, untuk koleksi, Atta dan beberapa YouTuber lainnya udah pernah grebek rumahnya di kawasan pejaten. Nah, di garasinya, markir Porsche Diamond, Alphard, Mini Cooper, Jeep mainan seharga 45 jutaan, dan motor Harley Davidson. Bukan hanya itu, Denny juga memelihara kucing cantik. Lewat acara Oke Boss yang menunjukkan satu dari banyak koleksinya, kucing seharga 30-50 juta rupiah. Dan yang pernah heboh nih, jadi pembicaraan adalah para Crazy Rich Surabaya. Mereka gak main-main kayaknya. Saat membuat kelas memasak dengan mengundang chef Arnold langsung, terlihat oven-ovennya duh, kayaknya mahal. Yang katanya Arnold harganya lebih mahal daripada mobil Innova. Lah, hehehe. Di kanal MLI, Dono yang mengunjungi kumpulan Crazy Rich muda Surabaya, memperlihatkan koleksi-koleksi mereka. Dari mobil belasan miliar milik Melvin Tenggara, yang sekali isi bensin nih, bisa menghabiskan sejuta rupiah. Terus, jam tangan masing-masing belasan juta hingga 4 miliaran rupiah. Lalu, bicara Surabaya, are-are Surabaya yang nyata kayaknya adalah Maya Estianti, ibu dari Al-El Dul, yang juga menikahi Crazy Rich Surabaya lainnya, Irwan Musri. Nah, untuk koleksi, Bunda Maya punya koleksi tas mewah yang salah satunya pernah direview Net TV. Tas Hermes seharga 1,17 miliar rupiah. Sedangkan di akun Instagram yang khusus membahas fashion Maya, terlihat deretan tas branded yang harganya bikin greget, gara-gita, jadinya gara-gita. Belum lagi pakaian dari celana hingga gaun yang fantastis, juga sepatunya yang mustahil kebeli sama aku. Dan tau dong, mereka punya jet pribadi yang pernah menuai kontroversi. Anyway, selain koleksi barang, ada juga yang dikenal mengoleksi pabrik uang. Hermanto Tanoko dan Sandera Wati Yusuf, salah satu Crazy Rich Surabaya yang memiliki pabrik uang. Di antaranya perusahaan air minum Cleo, Avitex, Chat Avian, No Drop, Manson, Depo Bangunan, Fasa Hotel, dan masih banyak lagi. Kita akan melihat koleksi dari Crazy Rich Andara. Daripada menyebutnya Sultan, karena masih ada Hasan Albolkiah ya. Gagita Slavina atau Gigi artis sekaligus anak dari Rita Amelia, pendiri dari Frame Rich, rumah produksi yang banyak memproduksi, FTV dan Sinetron. Untuk koleksi, adik Paula, Chelsea Nell udah pernah memperlihatkan ya. Banyak banget dan semua brand ada di lemarinya. Silat juga pernah menunjukkan koleksi tas miliran rupiah dari Victoria Beckham. Istri Denny Cakur juga ikut nih mengobrak-abrik saat lemari koleksinya baru dibuat. Gak hanya tas, ada juga koleksi sepatu dan makeup. Ruangan tersebut seperti toko fashion. Bukan hanya Gigi, Rafi juga punya koleksi sepatu yang totalnya semiliaran lebih. Walau gak sebanyak punya istrinya sih. Bahfut MD menyebut kalau ada 460 orang yang terlibat dalam kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Anak kepala Beacukai Makassar yang sekarang jadi sorotan. Kenapa aku bilang jadi sorotan? Karena dalam setiap unggahannya di media sosial, gayanya itu sudah kayak anak sultan. Foto ini nih contohnya. Kalau orang yang gak paham fashion ya, gak ada masalah dari gaya atasnya Yasmin. Tapi kalau orang yang paham, sudah pasti deh bakal terheran-heran dengan gayanya. Kita main tebak-tebakan. Oke, aku mulai dari jepitan rambut yang dipakai. Kira-kira berapa ya harganya? Eh, jangan kira itu harganya goceng ya. Nama mereknya Versace dan harganya itu 159 dolar. Kita coba nih kalikan dengan kurs dolar terakhir. Dan jeng-jeng-jeng, fantastis. Cuman jepitan rambut sampai 2.459.000 rupiah. Gak percaya? Lihat aja di toko online shop. Sekarang bajunya nih. Untuk sweatshirt model yang dipakai sama Atasya Yasmin, ada di kisaran harga 22 juta rupiah. Ditambah dengan celananya yang harganya ya sekitar 1 juta rupiah. Itu baru satu outfitnya ya. Di foto lain, dia ini pake sepatu yang juga super mahal loh. Untuk sepatu Balenciaga yang modelnya kayak gini bisa tembus sampai 20 juta rupiah. Terus nih dia juga pernah terlihat pake jam tangan yang kata netizen sih harganya 250 juta rupiah. Gila. Belum kalau aku hitung lagi dengan yang dipake Yasmin di video ini nih. Biar netizen lah yang jawab itu. Soalnya kita anak perintis, bukan pewaris. Mana tau fashion-fashion tingkat dewa kayak gini asik. Nah ditambah lagi, beredar video Atasya Yasmin katanya senang. Party happy-happy. Masalahnya bukan cuman anak yang selalu tampil mewah. Bapaknya Andi Pramono juga sering jadi sorotan. Karena punya jam tangan Rolex ratusan juta ditambah cincin yang duga-menduga. Royal Blue Safir dengan harga kisaran 42 juta rupiah. Bahkan sampai tembus 1,2 miliar rupiah. Sebenarnya tidak ada yang heran atau bakal jadi biasa aja kalau dia anak pengusaha kaya raya. Semisal yang punya TV swasta, pabrik rokok, atau yang punya tambang di mana-mana. Tapi kalau anak PNS bea cukai, orang-orang pasti bertanya-tanya. Nah, emang gajinya PNS bea cukai berapa sih? Oke, anggaplah kayak gini nih. Ayah Atasya, Andi Pramono, seorang pejabat eselon dengan gaji yang tinggi. 5.900.000-1.200 rupiah setiap bulannya. Karena dia ini kepala kantor bea cukai dengan jabatan eselon 3. Andi Pramono berhak atas tunjangan ya paling besar 13.670.000 rupiah per bulannya. Ditambah uang kumandah 60.000 rupiah per hari dan tunjangan makan 45.000 rupiah per hari. Nah, menurut kamu nih balance gak sih dengan hidup mewah anak dan bapaknya? Wajar juga gak sih kalau dia ini punya rumah super mewah yang kalau aku bilang ngalahin rumah Pak Jokowi? Dari mana uangnya ayo? Dari mana juga uangnya? Kekayaannya di LHKPN yang berupa tanah dan bangunan bisa sampai 6,9 miliar rupiah. Terus alat transportasi 1,8 miliar rupiah. Dan surat berharga 2,9 miliar rupiah. Harteng tadinya cuma 1,8 miliar rupiah di tahun 2011, bisa jadi 13 miliar rupiah di tahun 2021. Dapat warisan, menang loteri, gak masuk akal kan? Kecuali kalau Andi Pramora punya bisnis gede yang dijalankan. Tapi ini tidak dilaporkan. Atau dia ini bagian dari 460 orang yang dimaksud Mahfud MD? Hah, gara-gara anak ya ibasnya harus dipanggil KPK. Sama juga dengan harta kekayaan dari keluarga Rafael Aluntri Sambodo. Kalau dicocok-cocokkan antara gaji dengan gaya hidup mewah keluarganya, jauh dari kata masuk akal. Aku mungkin selesai dengan flexing dari Mario Dandi. Yang menarik perhatian aku lagi ibu dari Mario Dandi, Ernie Meike Torode. Karena kalau mau dibilang, ibunya lah yang justru lebih sering flexing nih. Tas-tas yang dipamerin di media sosial gak ada yang murah. Semuanya harga puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Dan itu bukan 1-2 biji doang. Dalam banyak keunggahan, ibunya Mario selalu mamerin tas-tas kece badai. Tambah nih pamer-pamer rumah yang ada di mana-mana. Selain aset yang dilaporkan Rafael di LHKPN, beberapa harta ternyata tidak dilaporkan. Seperti hasil usaha sewa, uang tunai, dan bangunan di beberapa tempat. Rafael Aluntri punya saham di 6 perusahaan. Kenam perusahaan itu tersebar di Yogyakarta sampai di Minahasa. Salah satu perusahaan yang keluarga Rafael punya adalah restoran Billy Kayu Heritage di Yogyakarta. Ini belum aku hitung dengan kos-kosan mewah yang mereka punya. Dan kabarnya, aset ini atas nama sang istri. Hmm, aku punya logika baru. Kalau semua aset usaha sewa, perusahaan yang keluarga Rafael punya juga dilapor. Masuk akal kalau harta kekayaannya bisa sampai 56 miliar rupiah. Tapi masalahnya kan itu tidak terlapor. Artinya, 56 miliar ini datangnya dari mana? Kalau cuma dapat sanksi pecat, ih gak masalah bagi Rafael. Tapi ini kayaknya harus diperkarahkan nih biar semuanya jadi terang-benderang. Yang juga gak lepas dari sorotan netizen adalah gaya modis istri Teddy Minahasa, Mertikus Handayani saat hadir di persidangan. Dia ini datang dengan pakaian serba putih. Tapi yang bikin netizen gagal fokus adalah tas Louis Vuitton yang dipakai sama Mertikus Handayani. Taksirannya tas yang dipakainya ini adalah seri Louis Chen GM yang harganya 35 juta rupiah. Kalau gaji seorang polisi dengan pangkat inspektur jeneral polisi punya gaji maksimal 36 juta rupiah, artinya harga tas Mbak Merti eh Ibu Merti setara dengan gaji satu bulan Teddy Minahasa. Makan apa dong? Itu baru soal tas ya. Belum kalau kita bahas harta kekayaan yang dilapor di LHKPN. Totalnya itu 29,9 miliar rupiah yang didominasi tanah dan bangunan yang jumlahnya ada 53. Bahkan kalau kamu ketik polisi terkaya di Indonesia, nama yang langsung muncul adalah Teddy Minahasa. Menurut sumber berita, Teddy Minahasa ini punya bisnis di bidang perhotelan di Pasuruan bernama Hotel Horizon Pasuruan. Bukan cuma bisnis hotel, Teddy Minahasa juga punya objek wisata bernama Taman Ria Suropati. Dengan bisnis yang Teddy punya, emang masuk akal. Kalau dia punya kekayaan sampai 29 miliar rupiah lebih. Toh, tidak ada larangan bagi anggota Polri untuk berbisnis selama tidak ada nepotisme dan bisnisnya itu tidak bersinggungan langsung dengan negara, ya kan? Masa iya sih? Sudah punya bisnis bagus, banyak aset terus mau juga bisnis narkotika. Terima kasih telah menonton!